selamat menikmati dasar-dasar sistem informasi geografis tujuan pembelajaran pada materi pada pertemuan kali ini siswa di alamkan dapat menjelaskan pengertian, komponen, tahapan kerja, serta dapat menyebutkan pemanfaatkan dari sistem informasi geografis untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah pengertian dari siswa informasi geografis yang kedua adalah komponen komponen dari sistem informasi geografis yang ketiga adalah tahapan kerja dari sistem informasi geografis dan yang keempat adalah pemanfaatan dari sistem informasi geografis pemanfaatan yang pertama adalah pengertian dari sistem informasi geografis menurut murai pada tahun 1999 sistem informasi geografis atau SIG itu sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan memasukkan, memanggil kembali mengolah, menganalisis sehingga menghasilkan data dengan referensi geografis atau data biospasial tujuannya adalah untuk menunggu pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perencanaan penggunaan bahan, lingkungan, transportasi fasilitas kota, sumber daya awam dan perlayanan umum lainnya kemudian, menurut PINDEN pada tahun 1987 SIG adalah sistem untuk pengelolaan penimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi nah, yang terakhir menurut Krishman pada tahun 1997 SIG ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras perangkat guna, data manusia atau brainware kemudian organisasi serta juga lembaga yang digunakan dalam pengumpulan penyimpanan, menganalisis serta juga menyebarkan informasi-informasi tentang daerah atau wilayah pada perubahan dunia jadi, sistem informasi geografis atau SIG itu merupakan sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memanipulasi menganalisis, menyimpan informasi geografis jadi, dengan adanya sistem informasi geografis ini seluruh data yang ada pada suatu wilayah itu dapat dilakukan analisis disimpan, dimanipulasi melalui perangkat komputer untuk komponen yang pertama adalah data nah, data itu sendiri terdiri dari data spasial berupa sistem koordinat, foto, dan peta lama serta data spasial itu berupa data statistik dan deskripsi untuk data yang dioleh oleh SIG itu bisa berupa data raster ataupun data petor kemudian, untuk komponen yang kedua adalah perangkat keras atau hardware umumnya, itu berupa komputer yang di mana aplikasi SIG dijalankan nah, sekarang ini tuh terdapat banyak jenis komputer mulai dari desktop PC, laptop, hingga komputer yang berbasis server nah, contoh dari perangkat keras itu seperti CPU, monitor, RAM, printer, dan lain sebagainya nah, yang ketiga ya, itu merupakan perangkat lunak atau software nah, perangkat lunak itu menjadi tools atau alat dalam mengolah data spasial yang sudah dimiliki dalam database nah, perangkat lunak ini membantu untuk melakukan fungsi edit, mengolah, dan menambilkan data SIG kepada pengguna nah, perangkat lunak pada sistem informasi geografis itu sangat banyak namun yang sering digunakan itu seperti Arcview, ArcMap, QuantumGIS, dan lain sebagainya kemudian, yang keempat adalah sumber daya manusia nah, sumber daya manusia ini merupakan pengguna dari sistem informasi geografis jadi, secanggih apapun dari hardware ataupun software-nya jika SDM yang dibagi semua itu tidak berkompeten maka SIG yang dihasilkan itu tidak ada apapun untuk tahapan kerja dari sistem informasi geografis itu mencakup tiga yang pertama, input kedua, pengolahan yang ketiga adalah keluaran atau output nah, yang pertama adalah input input atau data sendiri itu dapat diperoleh dari penelitian lapangan, peta, kantor pemerintah, dan data dari citra pengindahan jauh nah, selanjutnya dari input tersebut kemudian akan dilakukan proses pengolahan nah, pada proses pengolahan itu dilakukan untuk memanipulasi memanggil, serta menganalisis data yang tersimpan dalam suatu komputer nah, setelah input sudah dilakukan pemprosesan maka akan menghasilkan output atau keluaran nah, output dari SDG itu dapat berupa peta hardcopy atau peta cetak juga peta subcopy ataupun display selanjutnya adalah contoh dari pemanfaatan SDG nah, penerapan teknologi SDG itu dapat membantu upaya mitigasi pencana dengan melakukan identifikasi lokasi serta pengkajian masalah yang berkaitan dengan dampak pencana upaya mitigasi untuk mengerangi atau meminimalisir dampak pencana itu dapat dilakukan dengan cara membuat suatu model penyusunan dari SDG seperti dengan menganalisis beberapa tema peta sebagai variable untuk memperoleh kawasan yang rentang terhadap bahaya dan risiko pencana sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!